Perkenalkan nama saya Sylvie Arine Cemarenangit Deratu, saya dari kelas C, tugas pertama dari Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik. Saya akan membaca review saya tentang dasar-dasar politik. A. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang tertentu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusateraan Dharma Sostra dan Arta Sostra yang berasal dari masa kira-kira 50 sebelum Masihi. Antara lain sang yang lebih dari 350 sebelum Masihi. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya negara Tagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masihi dan Babat Tanajawi. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, dan Perancis, Bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Di negara Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimenopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Fakulta Derskil and Politif, Fetenspi, atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada tahun 1947, atau sekarang namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau Fisipol, seperti di Universitas Gajah Madaya Wekarta. B. Ilmu Politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan, atau SCEN, ialah tantangan untuk memuji hipostitis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu-ilmu ekstra dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum inilah seperti itu. Oleh karena itu, pada awalnya, para serjana ilmu sosial seneru untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para serjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila permusahaan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Konsep-konsep pokok para hewa prolis dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perlaku politik memperlihatkan keteraturan atau regularis yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi. 2. Generalisasi-generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada perlaku yang relevan. 3. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data, diperlakukan teknik-teknik penelitian yang cermat. 4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian, diperlukan pengkuran dan kontikasi melalui ilmu statistik dan matematika. 5. Dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main pernen. 6. Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik di samping. Istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, instituta, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan. Definisi ilmu politik Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menganggapi kehidupan yang baik. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Di dalam politik, semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakat yang akrab, dan hidup dalam sesana moralitas yang tertinggi. Bidang-bidang ilmu politik Dalam terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang, yaitu Pertama, teori politik, sejarah perkembangan, ide-ide pokok. Dua, lembaga-lembaga politik. Satu, undang-undang dasar. Dua, pemerintah nasional. Tiga, pemerintah daerah lokal. Empat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Lima, perbandingan lembaga-lembaga politik. Tiga, partai-partai golongan-golongan atau grup dan pendapat umum. Satu, partai-partai politik. Dua, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. Tiga, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Empat, pendapat umum. Empat, hubungan internasional. Satu, politik internasional. Dua, organisasi-organisasi dan administrasi internasional. Tiga, hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Satu, sejarah. Sejarah diterangkan di atas sejak dahulu kala. Ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan ilusafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena menyebang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pendangan antara alis sejarah dan serjana ilmu politik ialah bahwa alis sejarah selalu merupakan masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan serjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah teristimewa sejarah kontemper. Oleh serjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Dua, filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universi dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendasari fakta, apakah yang dapat saya ketahui, apakah asas-asas dari kehidupan. Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti 1. Sosiologi 2. Antropologi 3. Ilmu hukum 4. Ekonomi 5. Psikologi sosial 6. Ilmu bumi sosial Semua ilmu sosial mempunyai objek penyidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia, serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam satu komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok atau grup bukanlah penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 40-40 Masihi, Il Sufiunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan sententu, makluk atau makluk sosial atau makluk politik, dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewasa atau binatang. Terima kasih.